selamat menikmati aduh pusat hiburan-pusat hiburannya kan so ini daripada bro jingo langsung saja guys kita play videonya let's go oke jangan lupa di like share komen dan subscribe ya guys oke saya tak faham juga lah bagaimana istilahnya usai video di Surabaya ya Allah kalau kita lihat dari fotonya semuanya menangis ya sebelum kita meneruskan berita selanjutnya kepada anda yang belum subscribe tanpa kata anda subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk video selanjutnya sokongan anda amat bahagia kepada saya dakwah di pusat hiburan Surabaya oke oh ini tempat karaoke ya kebaikan demi kebaikan well kepada mereka yang memerlukan bimbingan semoga mereka mendapatkan Allah terima kasih jadi usai video betul oke jadi usai video memberikan pakaian guys bagian syariah Allah lebih seronok lah lagi cantik lah mereka memakai pakaian macam ni kan dan rata-rata mereka disini menangis guys sebab mungkin apa yang disampaikan pasti yang disampaikan usai video pasti menyentuh hati mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita itu macam eh apa yang saya buat ni dah salah ni kan macam itulah terima kasih lah usai video boleh dakwah di Surabaya kan dakwah di Indonesia macam tu saya merasa macam bangga sangat lah macam seronok lah apabila ada usai video ni Allah seronok kita tengok guys Allah ini mereka sebelum memakai pakaian syariah jadi usai abidlu biasa berdakwah ya berdakwah ni macam kita membuat slicer dulu kan macam keakrapan keakrapan terlebih dahulu lepas tu usai abidlu baru setelahnya menyampaikan dakwahnya sehingga orang-orang pun tersentuh dan kembali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah nah ini setelah memakai pakaian syariah terbaik Allah oke udah selesai videonya guys ternyata sedikit sekali hanya 2 menit saja dan kita boleh tengok disini ada komentar-komentar daripada netizen Assalamualaikum bang moga-moga usai abidlu diberikan umur panjang kesehatan dan terus berdakwah kepada seluruh umat manusia amin amin ya rabbal alamin semoga ada sinar baru buat mereka semua Allah maha pengasih dan penyayang lebih lagi maha menerima taubat hambanya inilah akhlak yang diajarkan Rasulullah kasih sayang tidak mengira warna dan kulit semoga jadi asbab hidayah seluruh alam insan kembali kepada Rabbul Izzati nanti well kembali ke Malaysia dakwah pula di klub-klub hiburan disini kami semua dahagahkan kasih sayang well dan semua pendakwah-pendakwah well Allahuakbar inilah yang kita nak lihat betul-betul dakwah ustaz dekati mereka semoga mereka nanti Allah berikan bukakan pintu hati mereka berikan hidayah kepada mereka pendekatan yang boleh dicontohi bagi mereka yang mampu dalam berbuat kebaikan setiap manusia ada kelebihan sendiri beramal mengikut kemampuan semoga Allah berkati usaha well hingga ke jannah amin amin cara usaha ebi liu dakwah di usaha hiburan betul kalau di Indonesia ada juga ustaz yang memang di klub-klub malam dan seperti itu itu ada Gus Miftah jadi buat teman-teman semua yang nak tahu macam mana kegiatan Gus Miftah ini boleh teman-teman istilahnya ikuti channel youtube dan juga instagramnya disitu beliau juga istilahnya berdakwah kepada tempat-tempat klub hiburan malam dan lain sebagainya dan banyak juga istilahnya mereka-mereka ini yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya berhenti yang jadi pereman jadi istilahnya hal-hal yang jelek seperti itu tapi berkat istilahnya dakwahnya itu sendiri ustaz ataupun bisa dikatakan Gus Miftah ini banyak istilahnya membuat orang itu sadar betapa pentingnya kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi di Indonesia itu ada Gus Miftah mungkin teman-teman belum tahu istilahnya tentang Gus Miftah ini jom kita tengok videonya oke nah ini videonya guys ini masuk di net Yogyakarta nah disini memang klub-klub malam seperti itu dan ya dakwah disitu dan salawatan juga disitu dan bersolawat di sebuah di sebuah kafe di Bali mendadak jadi viral di sosial media dalam video tersebut ia mengajak pengunjung dan pegawai kafe untuk bersolawat bersama di balik di balik video tersebut masih masih biasa masih biasa di saat itu saya biasa menggelar adan kemudian sholat berjamaah itu biasa di beberapa tempat itu adan kemudian kita sholawatan sholat berjamaah itu sebenarnya biasa kalau kemudian memuncul kontroversi ini kan tempat masyarakat saya memahami maka yang komentar itu kan juga yang gak senang ngeri banget gajal setan lah kafir lah dan lain sebagainya jadi kontroversi metode dakwahnya yang nyeleneh ia anggap perbedaan adalah bagian dari hidupnya boleh kamu mengkafir-kafirkan aku boleh kamu mensersatkan aku boleh menyalahkan aku tapi jalanan halangi mereka untuk kembali bermesraan dengan Tuhan betul dengan rosa apakah niatnya membuat mereka bertobat dan sebagainya bagi saya hidayah itu butuh dijemput harus dijemput kalau kemudian hidayah itu datang itu bukan karena saya sebenarnya tapi memang Allah sudah mengendaki dia bernampuan beberapa yang nemuin saya terima kasih ya Gus kita dibantu insya Allah jalan saya untuk segera berhijrah insya Allah ada dan itu banyak yang jauhnya saya termasuk mbak yang mau tanda paham PSK terus saya sudah pulang ke tambong terima kasih tak selalu mulus ia kerap mendapat tantangan dari orang yang tak menyukai dakwahnya banyak yang ikut ngaji sudah dalam keadaan mabuk itu ya walaupun kadang-kadang yang safe siang itu kan ketika datang waktu ngaji sore atau menjelang malam itu mereka sudah dalam keadaan mabuk itu biasa ya bagi saya resiko terus kemudian dulu ada tamu yang sudah mabuk kemudian tahu kita ngaji sholat dia ngamuk itu juga ada dia ngamuk marah-marah tak pernah memungut biaya tiap kali diundang untuk pengajian dan bersolawat ia ingin jemaahnya senantiasa bertaubat dan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Sigit Pamungkas melaporkan untuk net oke itulah tadi video daripada Gus Miftah teman-teman sekalian yang mana saya sebutkan tadi bahwasannya Gus Miftah ini juga istilahnya ke kelab-kelab hiburan dan mereka memang berdakwah ya beliau ini berdakwah dan banyak sekali tantangan dan rintangannya pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka tapi semua itu berhasil dilalui oleh Gus Miftah dan sekarang ada pondok orang aja disana banyak juga istilahnya orang-orang yang ya butuh bimbingan ya perlu bimbingan dan mereka mondok disana juga so buat teman-teman sekalian jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan karena kebaikan ya yang kita lakukan akan istilahnya berdampak kepada diri kita dan ingat setiap kita mengerjakan kebaikan pasti ada tantangan resiko dan ujiannya dari Allah subhanahu wa ta'ala sebab apa? sebab itu untuk meyakinkan kita benar gak sih cinta kepada Allah benar gak sih istilahnya melakukan kebaikan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala so Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji ya kan apabila kita sudah istilahnya mengatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti kita sudah siap diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menguji keimanan dan ketakuan kita agar keimanan dan ketakuan kita semakin bertambah semakin kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai istilahnya mengaku cinta tapi ya kita cintanya tidak mengamalkan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih kepada Ustaz Ebi Liu kami ucapkan daripada Indonesia saya juga istilahnya ada Ustaz Ebi Liu datang ke Indonesia banyak sekali istilahnya yang dilakukan oleh Ustaz Ebi Liu kepada rakyat Indonesia yang mana seperti yang kalian lihat daripada kemarin-kemarin terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai saya Ben Ududri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton